Bursen adalah alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring yang pengoperasiannya adalah dengan cara mengepung gerombolan ikan, baik dari tiap sisi maupun dari bagian bawah gerombolan ikan. Bursen pertama kali dipergunakan di Rhode Island untuk menangkap ikan Manhattan atau Brevortia tiranus dan dipatenkan di Bergen, Norwegia oleh Berenfelder tanggal 12 Maret 1859. Ciri utama alat tangkap pursen adalah pada bagian bawah jaring dilengkapi dengan cincin dan tali penarik atau tali kolor yang berfungsi untuk menyatukan bagian bawah jaring dan menghadang arah renang ikan ke arah vertikal. Jaring pursen terbentang secara vertikal sebagai akibat dari adanya gaya apung dari pelampung di permukaan air dan gaya berat dari pemberat yang terletak pada bagian bawah jaring di dalam air. Pada umumnya, jaring pursen terdapat tiga bentuk, yaitu Pursen berbentuk persegi panjang, di mana ukuran jaring pada bagian atas dan bagian bawah adalah sama panjang. Pursen berbentuk trapezium, di mana ukuran jaring pada bagian atas adalah lebih panjang daripada bagian bawah jaring. Dan pursen berbentuk lekuk, di mana lekukan jaring berada di bagian bawah jaring. Walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun dari ketiganya terdapat persamaan, yaitu terdapat cincin dan tali penarik pada bagian bawah jaring. Setelah menemukan lokasi yang dianggap terdapat gerombolan ikan, kapal melakukan gerakan berputar membentuk suatu lingkaran. Pada saat bergerak memutar ini, jaring pursen mulai diturunkan ke laut. Kecepatan kapal pada saat memutar diatur sedemikian rupa agar jaring dapat turun dan membentang secara sempurna. Kecepatan kapal tidak boleh terlalu lambat, karena akan menyebabkan ikan-ikan target penangkapan cepat melarikan diri. Jika kecepatan kapal terlalu cepat, maka jaring tidak akan terbentang sempurna, karena akan tertarik oleh kapal. Selain itu, jika terlalu cepat, ketika terjadi masalah, akan sulit melakukan tindakan perbaikan. Kecepatan kapal ideal pada saat menurunkan jaring ke dalam air atau pada saat setting adalah antara 3 hingga 5 knot. Setelah jaring melingkar dengan sempurna, di mana masing-masing ujung jaring bertemu, maka tali kolor segera ditarik. Penarikan tali kolor atau tali cincin ini berfungsi untuk menutup bagian bawah jaring, sehingga ikan terperangkap di dalam jaring. Proses penarikan tali kolor ini harus dilakukan dengan sesegera mungkin untuk menghindari lolosnya ikan ke arah bawah. Setelah tali kolor selesai ditarik, kini giliran bagian pelampung mulai ditarik ke atas kapal. Proses ini dalam bahasa Inggris dinamakan dengan proses hauling. Proses penarikan pelampung ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam, tergantung dari ukuran jaring pursen tersebut. Setelah hampir semua pelampung naik ke atas kapal, tahap akhir dari proses penangkapan ikan dengan jaring pursen adalah menyerap ikan yang terperangkap di dalam jaring pursen. Serok ikan berukuran besar diturunkan ke tengah-tengah pursen dan diangkat dengan menggunakan bantuan winch. Ikan di dalam serok untuk selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam pelaka kapal, bersama-sama dengan campuran garam dan es yang berfungsi agar ikan dapat awet hingga kapal kembali ke pangkalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!